ya selamat datang di channel lain komputer kali ini kita akan mereview voltase laptop normal untuk acuan acuan brava voltase yang dibutuhkan agar laptop bisa hidup bisa nampil oke kita test dulu di sini ada laptop HP 14 TPN i131 menggunakan RAM DDR4 ini kita coba dulu test hidup kita pasang soket LCD panik nafas duduk hai 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 lampu casnya hidup di sini tombol switch on-off nya kita coba test ya lampu switchnya nyala kita coba lagi nah disini di LCD dia nampil kita coba saya pindahkan ya di sini nampil ya Tandanya tetap ini normal oke kita akan uji coba tanpa menggunakan LCD ya kita lepas dulu semuanya ya di sini ada berisik karena di pinggir jalan ya untuk mengetahui berapa voltase yang dibutuhkan kita butuh multitester kita tidak bisa lama-lama menghidupkan laptopnya karena pendinginnya tidak kita pasang nanti kalau untuk lampu kapanya di zoom aja ya biar lebih detail coba begini ya Tenggak ya oke oke kita lanjut sekarang laptop ini kita ukur tegangannya sebelum dia ditekan tombol switch on off ya oke oke ini disini oke 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 sekarang kita ukur tegangan tegangan yang oke oke ini ada di laptop ini sebelum dia switch sebelum dia ditekan switch on off nya oke disini oke 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 ini 19V untuk kabel putih 5,57V tidak kelihatan ya saya ubah posisi teksternya ini karena saya zoom kita coba ulangi untuk daerah kabel merah dari cip 19 masuk di kabel putihnya dia 2,57V di kabel kuningnya 0V di kabel coklat 0,49V selebihnya itu grounding kabel hitam oke untuk DPL ini dia 0V ya 0V ini disini juga 0 0 0V 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 yang disini 0V juga disini 1,93V ini untuk baterai ya untuk baterai jadi laptop ini tegangannya hadir voltasenya hadir setelah tombol switch untuk di switch on off nya kita coba cek 3,24V di switch on off ada 3,24V disini grounding disini 3,24V juga di switch nya disini ada MOSFET ya 2,33V 2,33V disini 0V oke itu bisa dilihat disini 0V nah sekarang kita akan ukur setelah switch kita coba hidupkan dulu sudah hidup posisinya ditandakan lampu LED ya sekarang kita ukur PL nya lagi yang disini masih di 1,92V untuk baterai disini 5V ternyata ini 5V disini 1,1V 1,2V oh ini mati lagi 1,2V disini 5V disini 0,84V 0V 0,71V jadi 3V 0,71V nya itu dimana ya disini 5V disini disini 5V yang disini 1,9V ya 1,9V ya disini 0,71V 0,9V 0,9V 1,65V 1,65V 1,1V 1,1V 1,2V 1,źniejv 1,1V 1,2V 1,1V 1,2V 1,1V 1,1V Harusnya ini tidak folia Harusnya 11 19 masuk 1 1 2 2 3 Nah untuk kasih IC Dios Disini 1,82 di kaki 1 Di kaki 8 nya juga sama 1,82 Disini 19 19 Oke Disini 5 fol Jadi 3 fol nya dimanakah 1,92 Disini 19 Harusnya ada dia 3 fol dan 5 fol nya ya Harusnya ini 3 fol nya Tapi ini telur RAM Di bawah RAM tidak ada Coba kita matikan dulu ya Kita cek di bawah RAM tidak ada Ya Lalu kita cari yang 3 fol nya Si Atau selamat menikmati 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 selamat menikmati